Sementara itu saudara, kasus peningkatan pasien COVID-19 di Pulau Jawa terus terjadi. Wacana lockdown sejawa pun mulai muncul. Wali kota Solo, Jawa Tengah Gibran Raka Buming Raka menolak wacana lockdown sejawa. Menurutnya, itu tidak adil terutama bagi wilayah di luar zona merah karena perekonomian di Solo mulai bangkit dan akan sulit apabila ada lockdown. Kota Solo sendiri tergolong dalam zona orangnya di mana penularan COVID-19 mulai terkendali. Jumlah pasien yang dilawat di rumah sakit mayoritas justru berasal dari luar daerah seperti Solo Raya dan Kudus. Di sisi lain, perekonomian Solo mulai bangkit dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang selama protokol kesehatan dipatuhi. Lockdown sejawa akan merugikan wilayah yang tidak termasuk zona merah. Lockdown sejawa ya itu kurang fair ya, terutama untuk kota-kota yang sebenarnya tidak zona merah. Solo ini kan sudah mulai dalam fase pemulihan ekonomi. Kalau di lockdown ya turun lagi aktivitas ekonominya. Ya dilihatlah, tidak bisa disamaratakanlah. Solo, Kudus itu beda. Kita situasinya beda. Jangan semua total lockdown ya, kita susah. Solo sudah baik sekali kok. Vaksinasinya cepat. PPKM Mikro, Jogo Tonggo, jalan semua. Kalau di lockdown dengan keadaan seperti ini ya tidak fair lah untuk kita. Karena situasi kita sama Kudus itu beda. Kita lebih sehat. Justru saat ini harus dikebut adalah vaksinasi untuk memperoleh kekebalan komunitas. Selain itu, perdaya mengatur PPKM Mikro harus benar-benar dipatuhi masyarakat. Sebab jika abai, yang rugi adalah masyarakat sendiri. Pedinu Groho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.